Intro Congrats, Jennifer Lopez and Ben Affleck sah jadi suami istri pada 17 Juli 2022 kemarin. Pernikahan keduanya digelar secara tertutup di Las Vegas Drive-Thru Chapel. Ini jadi puncak hubungan mereka yang terentang selama 2 dekade. Di tengah kisah putus nyambung yang kerap menghiasi halaman sampul majalah. Kalau melihat timeline perjalanan cinta keduanya, semua dimulai pada 2002. Saat itu, sejali ini berkencan dan enggak lama memutuskan untuk bertunangan. Namun 2 tahun berjalan, hubungan keduanya kandas. Mereka bahkan sama-sama menikah dengan orang lain. Jennifer menikah dengan Mark Anthony dan Ben menikah dengan Jennifer Garner. Selang 18 tahun kemudian, mereka hebohkan publik dengan kembali tampil bersama. Dan ya, pada 2022, mereka resmi menikah. Dari kisah ini, kita bisa lihat kalau CLBK alias cinta lama bersemi kembali bisa terjadi. Bahkan nyaris usai 20 tahun berpisah. Enggak cuma Jennifer dan Ben aja, tapi ada banyak kisah serupa di luar sana. Terus, mengapa sih orang bisa CLBK? Kalau dulu sudah gagal, kenapa dicoba lagi? Kalau kata Nancy Kellish, mantan profesor di California State University, orang mungkin saja sudah menemukan belahan jiwa di masa lalu. Tapi, mesti membiarkan mereka berlalu karena beberapa hal. Misalnya, karena restu orang tua, cita-cita, dan alasan pekerjaan. Nah, sebagian orang mungkin akan melupakan cintanya ini. Tapi, sebagian lagi akan berusaha bertemu kembali dan disitulah potensi CLBK terjadi. Nancy pernah melakukan riset selama 3 tahun, pada 1993-1996. Dia menyurvei seribu satu orang yang terlibat CLBK setelah bertahun-tahun putus. Mau tahu hasilnya? CLBK yang sukses dijumpai pada pasangan yang putus ketika remaja. Nancy menemukan sebanyak 72 persen responden masih bertahan dengan cinta lama mereka. Dan bahkan 78 persennya berpasangan dengan cinta pertama mereka. Responden juga mengaku cinta mereka jadi lebih kuat dalam romansa CLBK ini. Hubungan-hubungan ini mungkin enggak terhapuskan, bahkan sangat intens. Sebab mereka dipengaruhi oleh sistem hormonal di otak remaja. Nah, ini nyambung sama pendapat ilmiahnya Thomas Lewis, psikiater di Universitas California San Francisco School of Medicine. Dia bilang, peningkatan hormon oksitosin jadi salah satu kuncinya. Hormon ini adalah hormon yang membantu keterikatan antara ibu dan anak setelah lahir. Oleh sebab itu, ia bikin keterikatan neurologis yang terjadi pada sepasang kekasih. Terasa enggak jauh berbeda dengan keterikatan antara seorang ibu dan bayinya. Apalagi kalau orang tersebut adalah yang pertama, terbaik dan paling intim. Maka otak akan merekamnya sebagai sesuatu yang istimewa. Sehingga jika suatu saat mereka bertemu kembali, benih cinta lama itu ikut bersemi. Itulah mengapa, meski sudah terkubur sekian waktu, rasa cinta itu masih bisa hadir. Helen Fisher, antropolog sekaligus peneliti The Kinsey Institute, juga punya pandangan nih. Dia bilang, pasangan yang mencoba romansa untuk kedua kalinya biasanya punya banyak hal yang sudah dibagikan bersama. Sederhananya, mereka sudah tahu banyak tentang satu sama lain. Sehingga bekal pengalaman ini seolah jadi jalan pintas dibangunnya lagi suatu hubungan. Ya, dalam artian lain, kamu bisa melewati fase yang bikin banyak orang lelah. Fase perkenalan alias memulai lagi dari nol dengan seseorang. Hal ini pun rupanya terbukti dalam penelitian Nancy. Tidak cuma itu, Helen menambahkan bahwa kita cenderung tak mengubah kriteria soal calon pasangan. Jadi, kalau sudah pernah cocok dengan seseorang, dia bakal tetap terlihat menarik. Hubungan yang telah berakhir bertahun-tahun silam, khususnya saat remaja, memang menjadi hubungan yang paling kuat dalam ingatan. Setidaknya, ini dibuktikan oleh David Rubin, psikolog Duke University, yang hasil risetnya menemukan kalau ingatan yang paling kaya dan paling jelas adalah ingatan yang terbentuk antara usia 10 dan 30 tahun. Tapi, psikolog klinis Joe Carver wanti-wanti nih. Kita itu cenderung lebih kuat mengingat pengalaman emosional positif daripada momen negatif dari hubungan. Nah, jangan sampai ini bikin kita terjebak untuk memulai hubungan instan tanpa pertimbangan. Kini, media sosial sudah masif. Peluang untuk reuni dengan cinta lama pun terbuka lebar. Tapi yang mesti diingat nih, pastikan kalau kamu sedang single alias jembo. Soalnya, masih dalam penelitian Nancy yang sudah disinggung sebelumnya, CLBK akan berhasil ketika kedua belah pihak enggak sedang terikat hubungan. Entah itu berstatus lajang, janda, atau sudah bercerai. Jadi, masih ada kesempatan mengejar cinta yang sempat hilang sebelum ia jadi yang terlewatkan. Terima kasih telah menonton!